Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pernah mempunyai pengalaman penantian. Menunggu biasanya adalah sesuatu yang paling dihindari. Karena menunggu adalah bagi banyak orang sesuatu yang membosankan. Menunggu antrian, menunggu kiliran, menunggu apapun. Untung sekarang ini kita memiliki smartphone, sehingga bisa melewatkan waktu menunggu dengan cara memainkan HP kita. Walau ada mainan HP, entah menonton, telepon, atau berkontak melalui jejaring media sosial, ada orang yang masih tak tahan menunggu. Maka tak jarang karena tak mau menunggu, apalagi menanti dengan mengantri, ada orang yang menyerobot. Tidak ikut antri atau memberi tip bagi petugas agar dibebaskan dari antrian. Pernah konon ada sebuah cerita, di sebuah SPBU di pinggiran kota, ada tragedi yang tidak terduga, ada menunggu. Beberapa kali di daerah-daerah, di luar pulau, saya melihat ada antrian panjang, menunggu bahan bakar. Saya bilang apa itu? Menunggu. Luar biasa, di zaman modern ini masih ada orang antri bahan bakar. Seperti di zaman perang gitu. Ini kenyataan, sekarang ini masih ada. Konon ada cerita begini, seorang supir truk yang penuh dengan muatan minyak goreng, di posting juga. Ini hanya suatu cerita, jadi ada truk muatan minyak goreng. Wajahnya tampak frustrasi menghadapi antrian panjang untuk bahan bakar. Pertalaid. Saya tanya, Mas Pertalaid ada, tanya supir. Kosong. Pertalaid sedang dalam perjalanan. Jadi menunggu. Antrian banyak, dia bawa minyak goreng, ditunggu di tempat minyak goreng. Kosong. Lalu lama menunggu, memang pakai apa? Ya jelas, minyak, Pertalaid itu bahan bakar dibawa oleh truk tanki. Dan truk tankinya belum datang. Dalam perjalanan. Kok lama? Ya justru itu. Truk tankinya itu di sana, sedang menunggu antrian solar. Jadi banyak sekali pusing ini. Minyak goreng, membawa minyak goreng, lalu mau mengisi, mau dibawa. Sedangkan Pertalaid yang mau dibawa ke situ, sedang menunggu antrian solar. Lalu ditanya lagi, loh antrian solar kok lama sekali? Tidak. Ya justru. Memang petugasnya kemana? Justru petugasnya itu sedang ke warung. Loh ngapain ke warung? Ke warung konon katanya sedang menunggu makan. Nah kenapa kok tidaknya? Justru itu tukang warungnya juga sedang menanti minyak goreng yang belum datang-datang. Bayangkan saja saudara-saudara, kalau kita berada dalam putaran menunggu-menunggu yang tidak pernah kunjung datang, kapan selesainya? Semua orang menunggu. Satu titik belum terurai, maka proses menunggu tidak pernah akan selesai terjadi. Maka orang bisa menjadi menunggu, tidak pernah ada harapan kapan terjadi. Yesus dalam Injil mengingatkan para murid yang untuk waspada terhadap kemungkinan yang membuat kita bertemu jalan buntu dalam hidup. Yang membuat kita menunggu dalam lingkaran setan seperti tadi. Maka tadi jagalah dirimu supaya jangan hatimu syarat oleh pesta pora kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Basalah seringkali terjadi, antrian menjadi panjang dan kebutuhan menjadi lingkaran setan karena orang tidak menjalankan tugas dengan semestinya. menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan, menyanyiakan bakat dan dengan membiarkan hati syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Masalah terjadi karena orang memikirkan kepentingan diri sendiri yang lebih bersifat duniawi. Maka dalam bacaan kedua, Paulus mengajak kita untuk hidup berkenan kepada Allah. Hidup kudus dan tak bercacat. Hidup dengan sederhana menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan sekedar memenuhi keinginan diri sendiri sehingga kepentingan bersama bisa terabaikan yang menyebabkan orang menunggu tak berkesudahan. karena kelalaian-kelalaian tertentu. Saudara-saudari yang terkasih menunggu dalam masa Advent tidaklah membosankan tetapi membawa sukacita karena Tuhan pasti lahir. Sudah jelas. Seperti seorang ibu menantikan kelahiran anaknya sudah pasti akan sekitar 9 bulan anaknya akan lahir. Demikianlah masa Advent adalah masa menunggu yang jelas akan datang. Kedatangan Tuhan kita tahu kedatangan pertama terjadi pada 2000 tahun lebih Yesus lahir di Bethlehem. Kedatangan pertama. Maka kita juga yakin akan ada kedatangan kedua yang kita dengar dalam Injil hari ini. Bahwa penyelamat. Putra manusia akan datang. Penyelamatan akan datang. Kedatangan yang kedua yang digambarkan dalam Injil hari ini. Yang ketiga itu adalah kedatangan diantara yang pertama dan kedua ada kedatangan yang ketiga. Kedatangan Tuhan mengunjungi hati manusia. Advent yang kita rayakan itu juga merupakan bagian dari kedatangan Yesus yang ketiga. Yesus akan datang ke dalam hati manusia yang sungguh menantikannya. Maka Advent adalah penantian yang penuh rahmat. Dimana orang ketika menunggu mengalami diberkati. Karena apa? Pasti akan dikunjungi oleh Tuhan. Apalagi ketika kita membuka diri hati kita. Kedatangannya pasti. Antriannya jelas. Tanggalnya juga pasti. Natal yaitu tanggal 25 yang kita rayakan. Minggunya ada 4. Lilin yang dinyalakan akan 4. 1, 2, 3, 4. Makin banyak makin dekat Natal. Itulah yang kita siapkan. Bagaimana kita menyiapkan hati pada Natal ini yang secara khusus gereja menyediakan waktu lebih lagi, lebih intensif lagi untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita ingat ketika Paus datang mengunjungi Indonesia. Oktober sudah ada berita secara informal Paus akan datang pada bulan Agustus 2024. Bulan Januari ada tim advance dari Roma, dari Fatikan datang ke sini untuk memastikan Paus akan datang Agustus 2024. Mei tim advance yang sama datang kembali lalu mengatakan Paus akan datang bulan September tanggal 3 sampai tanggal 6. Tanggalnya sudah semakin pasti. Orang menantikan menyiapkan panitia tapi semua bekerja tapi ketika menantikan ada sukacita yang luar biasa karena apa? Pasti datang. Walaupun diberitahu belum pasti karena tergantung kesehatan tetapi tanggalnya sudah pasti. Tapi yang kita lihat adalah ada sukacita yang luar biasa. Ketika menunggu tidak bosan ketika menunggu tidak sengsara tetapi sukacita gembira apalagi ketika makin dekat. ketika berita berita ditayangkan bahwa Paus Franciscus meninggalkan Roma pada tanggal 2. Sukacita itu makin makin besar lagi dan ketika ditayangkanlah pesawat yang membawa Paus mendarat di Jakarta. Ada kegembiraan yang luar biasa. Karena apa? Kedatangannya pasti. Maka saat menunggu kita bersukacita karena apa? Boleh menyambut kedatangannya. Advent adalah masa persiapan yang membawa harapan. Gairah dan cinta berkobar-kobar menyambut kedatangan Tuhan. Bayangkan saja saat kita menyambut kedatangan Paus Franciscus di Glora Bung Karno ada sukacita yang luar biasa. Di balik itu ada banyak orang yang bekerja menyiapkannya. Sampai ada orang-orang yang berkata biarkan kami tidak bisa bisa di GBK tetapi kami bisa turut menyiapkannya. Ada IO yang bekerja di balik. Ada kelompok rombongan yang mengatur bis. Ada kelompok rombongan yang berada di luar layar yang tidak sempat menonton sedikitpun tetapi mengalami sukacita karena menyebabkan orang bertemu dengan Paus. Demikianlah juga kita Advent ini mari kita siapkan hati untuk bertemu dengan Tuhan atau menyiapkan saat-saat agar orang-orang juga bisa bertemu dengan Tuhan dan mengalami rahmat serta jamahan dari Tuhan. Dalam penantian ini kita diajak untuk berjaga-jaga dan terus berdoa hingga orang itu sadar diri siapakah saya dihadapan Tuhan. Tahu batas dan makin mawas diri bagaimana kita hidup berkenan pada Allah dengan menjauhkan hati dari berbagai kemabukan akibat kepentingan duniawi. Saat kita mempersiapkan diri dengan baik maka Natal nanti sungguh menjadi hari yang penuh sukacita. Advent adalah saat mengarahkan diri pada Tuhan yang pasti akan datang mengunjungi kita. Nantikanlah Tuhan datang di hari-hari kedatangan ketiga kapanpun dan dimanapun ketika hati kita terbuka. Tandanya adalah ada sukacita besar dalam hati kita meskipun kesulitan masih tetap kita jalankan. Ada semangat besar dalam hati kita meskipun kita masih harus berjuang di dalam hidup ini. Tapi mengalami betapa Tuhan menyertai hidup kita. Advent adalah saat berkat karena kita boleh menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita sambut kedatangan Tuhan dengan tidak terbebani kata Injil hari ini dengan pesta pora karena nafsu dan naluri dan kemabukan yang bisa membuat kita tak sadar di. Kita sambut Advent dengan hati yang terbuka dan keyakinan pasti Tuhan datang mengunjungi kita.